Hai baik selamat pagi anak-anak sekalian khususnya anak-anak x-level teacher berharap kalian di rumah tetap sehat-sehat saja ya ya kita pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang musik SPDP musik dan juga mengenai tarian tarian apa kreasi tari daerah ya Oke sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini Mari kita berdoa bersama Mari kita berdoa ya Bapak di surga terima kasih karena anugerahmu engkau terus menolong kami dan memberkati setiap kami sebentar kami akan mau belajar kiranya Tuhan yang boleh memberkati menyertai proses pembelajaran yang akan kami ikuti yang anak-anak ikuti pada pagi hari ini terima kasih Tuhan di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin Oke anak-anak sekalian ya kita akan memulai pembelajaran pembelajaran pagi hari ini yaitu tentang memahami tangga nada dan menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik ini yang khusus eh KD 3.2 dan eh 4.2 ya Oke Hai yang pertama menjelaskan perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor Hai sebelumnya sudah mengetahui yang dimaksud mengetahui yang dimaksud tangga nada apa itu tangga nada yaitu perpaduan atau susunan nada-nada ya Hai tangga nada tersebut dibagi menjadi dua yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor Hai pengertian tangga nada mayor Hai apa pengertiannya yaitu tangga nada yang skalanya tersusun atas delapan not dan memiliki interval jadi contohnya seperti ini satu satu setengah satu satu setengah nah ini contoh di bawah seperti di touch keyboard ya Hai ini dimulai dari sini C D E F G A B C nah yang titik hitam ini atau tuts hitam itu ada bisa disebut ball atau juga kres ya Oke seperti ini kemudian ciri-ciri lagu bertangga nada mayor ya ada beberapa yang pertama dinyanyikan dengan riang ya dinyanyikan penuh semangat kemudian diawali dengan nada sol atau mi ya oke kemudian pengertian tangga nada minor adalah tangga nada yang skalanya tersusun atas delapan not dan memiliki interval seperti berikut satu setengah satu satu setengah satu satu Oke ini contohnya seperti di touch keyboard lagi ya kita perhatikan disini Hai antara A Hai dengan kun atau code B itu memiliki Hai eh nilai disini satu satu ketukan ya satu ya Nah kalau kita lihat misalnya akres atau Bebol itu bisa memiliki nilai disini satu setengah ya setengah saja Oke nah begitu seterusnya seperti ini Oke ya Oke kemudian kita melihat ciri lagu yang bertangga nada minor Hai Oke yang pertama dinyanyikan dengan hikmat sesuai sesuai untuk lagu-lagu sedih Hai kemudian diawali dan diakhiri dengan nada la beberapa lagu ada juga yang diawali dengan nada mi ya Oke nah kemudian contoh-contoh lagu bertangga nada mayor dan minor contoh lagu bertangga nada yang biasa kita lakukan yang biasa kita lakukan pada saat upacara bendera ya itu berkibar lah benderaku dari sabang sampai merauke Indonesia tetap merdeka dan kemudian contoh lagu bertangga nada minor antara lain mengheningkan cipta yang biasa kita lakukan pada saat upacara bendera ya itu itu eh untuk mengingat para jasa pahlawan yang telah berjuang di medan perang ya kemudian lagu syukur kemudian terima kasih ku ya Oke nah ini dia eh tugas yang harus kalian kerjakan yang khusus untuk eh tangga nada ya yang pertama carilah lima contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor dan tangga nada minor dan tuliskan judul lagu tersebut pada sebuah tabel ya nanti kamu buat tabel misalnya nah disini eh ini ya contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor dan tangga nada minor jadi disini misalnya tangga nada mayor apa saja judul lagunya baru di sebelah kanan tangga nada minor apa judul lagunya juga oke nah kemudian pilih salah satu lagu bertangga nada minor dan nyanyikan ya salah satu saja lagu yang bertangga nada minor dan kamu nyanyikan ya setelah itu di video kan dan hasilnya dikirim melalui WhatsApp ya itu kemudian yang untuk x1 dan x2 tugasnya dikirim ke teacher arman ini WhatsAppnya kemudian untuk x3 dan x4 dikirim ke teacher ini juga WhatsAppnya oke baik kita lanjut ke tarik kreasi daerah ya spdp tema 4 subtema 2 oke nah tentu kita mengingat kembali apa sih properti tari nah properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari gitu ya oke 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 kemudian fungsi atau kegunaan properti tari yaitu pertama menambah nilai estetika atau keindahan penampilan karya tari ya kemudian sebagai media penyampaian pesan makna tari kemudian memperkuat karakter tokoh dalam karya tari oke nah selanjutnya contoh tari dan properti tari jadi contoh tariannya dan apa sih properti yang digunakan nya seperti ini tari lilin nah dia berasal dari Sumatera ke barat lalu kemudian properti yang dipakai adalah lilin itu sendiri jadi ini ada lilin di ah di atas apa piring ini yaitu yang digunakan ya kemudian tari remo tari remo berasal dari daerah Jawa Timur oke ya oke oke kemudian properti yang digunakan adalah selendang lanjut kemudian apalagi tari lekong sebelah ini ya tari lekong nya kemudian berasal dari daerah Bali nah properti yang digunakan adalah kipas ya lebih lebih dominan dipakai properti nya adalah kipas ya oke kemudian tari bondan nah ini sini tari bondan daerah eh itu berasal dari daerah Jawa Tengah oke properti yang digunakan adalah kendi ya ini yang di mereka kita pegang ini kendi oke ini yang ini oke kemudian payung nih yang merah putih juga hijau kemudian selendang dan boneka oke baik candy di bawah ini ya Sorry saya kira tadi ini ini boneka tadi ini di bawah adalah gendenya oke kemudian selanjutnya adalah tari klono topeng dari klono topeng ya oke berasal dari daerah Cirebon kemudian properti yang digunakan adalah topeng dan juga selendang nah ini ya topengnya kemudian pakai selendang lagi oke oke nah sekarang kita juga mengetahui eh pola lantai yang digunakan ya pola lantai tari merupakan garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari ya baik dalam tari tunggal berpasangan maupun kelompok nah itu gunanya ya oke formasi yang dibentuk oleh beberapa penari dalam tari kelompok oke oke sekarang kita melihat kembali macam-macam pola lantai tari ya yang pertama pola lantai lurus apa saja pola lantai lurus yaitu namanya pola lantai horizontal vertikal diagonal dan juga zigzag oke kemudian pola lantai melengkung oke yang pertama lingkaran lengkung ke depan dan lengkung ke belakang nah itu saja anak-anak yang kita belajar pagi hari ini dan tugas khusus untuk tari daerah atau tari kresi daerah yaitu ini coba praktikan salah satu pola lantai tari jadi kamu pilih nanti salah satu ya entah pola lantai secara horizontal ya atau pola lantai juga melengkung melingkar atau juga vertikal ya terserah kamu nanti bisa lihat di YouTube eh kamu lihat kamu cari baru kamu boleh praktikannya oke itu saja anak-anak yang kita belajar dan sekali lagi jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua oke selamat pagi